Halo sobat psikologi, pernah tidak teman-teman mendengarkan kata belajar? Belajar merupakan istilah yang tidak asing lagi terdengar oleh kita, seakan-akan dengan sendirinya kita sudah mengetahui apa itu belajar. Living is learning, kehidupan adalah proses belajar, itu merupakan sebuah kode para tokoh terdahulu. Belajar akan mengembangkan, mengubah, dan membentuk pengetahuan, ketampilan, dan perilaku seorang individu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya belajar untuk kita semua. Lalu, apa sih itu belajar? Di video ini, saya akan membahas tentang definisi belajar menurut para ahli. Lalu, kita akan meredefinisikan belajar menurut versi kita sendiri. Setelah itu, kita akan membahas mengenai teori-teori belajar yang dikemukakan oleh para tokoh terdahulu. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rangga Aditya Rosman dari Universitas Islam Riau Fakultas Psikologi. Boris Frederick Skinner adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dari aliran behaviorisme. Menurut Skinner, definisi belajar, learning is a process of progressive behavior adaptation. Dari definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa belajar itu merupakan suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif, sehingga adanya tendensi ke arah yang lebih sempurna atau lebih baik dari keadaan sebelumnya. John Alexander McGeoch adalah seorang psikolog dan pendidik Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai fungsionalis modern, minatnya terfokus pada pembelajaran dan memori manusia. Menurut McGeoch, learning is a change in performance as a result of practice. Ini berarti bahwa belajar membawa perubahan dalam performa, dan perubahan itu sebagai akibat dari latihan. Pengertian latihan atau practice mengandung arti bahwa adanya usaha dari individu yang belajar, baik dikemukakan oleh Skinner maupun yang dikemukakan oleh McGeoch, memberikan gambaran pada kita. Bahwa sebagai akibat belajar, adanya perubahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Hanya saja oleh McGeoch dikemukakan perubahan itu sebagai akibat dari dilakukannya latihan oleh seorang individu. Ernest Hilger adalah seorang psikolog dan profesor Amerika Serikat di Universitas Stanford. Dia terkenal karena penelitiannya tentang hipnosis. Menurut Ernest Hilger, A precise definition of learning is not necessary, so long as we agree that the inference to learning is made from change in performance that are the result of training or experience, as distinguished for change such growth or fatigue, and from change attributable to temporary state of the learner. Yang berarti, sebuah definisi yang tepat dari belajar sebenarnya tidaklah penting selama kita setuju bahwa belajar mengakibatkan perubahan performa atau perilaku yang dihasilkan karena latihan atau pengalaman seorang individu. Dari semua definisi yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya, Dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Ini berarti, sehabis belajar, individu mengalami perubahan dalam perilakunya. Perubahan itu dalam segi kognitif, psikomotor, dan afektif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa teori-teori belajar yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya. Pada dasarnya, teori-teori mengenai belajar sangatlah banyak. Akan tetapi, di video ini saya akan meneluskan beberapa teori-teori belajar yang sering kita temui. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme, Kedua adalah teori belajar humanistik, Dan yang ketiga adalah teori belajar kognitifisme. Mari kita lanjut ke segmen berikutnya. Teori belajar merupakan seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menjelaskan kenyataan dalam belajar. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianud oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Beberapa ilmuunin termasuk pendiri dan penganud teori ini antara lain, Toltec, Watson, Hull, Godry, dan Skinner. Definisi teori belajar behavioristik Merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah lakum siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya yang bertujuan merubah tingkah laku dengan cara berinteraksi antara stimulus dan respon. Input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Bentuk dari stimulus itu berupa penyampaian materi, membentukkan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon itu berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Kelebihan dari teori behavioristik Pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar-mengajar. Kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri tetapi ketika muridnya kesulitan, baru bertanya kepada guru. Ketiga, dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid atau sebagai perespon. Kelemahan dari teori belajar behavioristik Pertama, murid cenderung diarahkan untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid posif. Kedua, dalam proses belajar-mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal saja dari yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, murid membutuhkan motivasi dari luar dan akan sangat bergantung pada guru. Tokoh-tokoh dari teori kognitivisme diantaranya James Plaget, Ausubel, Brunner, Gestalt, dan lain-lain. Definisi teori belajar kognitivisme Berdasarkan teori belajar kognitiv, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Arti belajar dalam teori kognitiv, yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan seperti perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan oleh proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Kelebihan dari teori belajar kognitiv Pertama, memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Kelemahan dari teori belajar kognitiv Pertama, teori ini belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Yang kedua, pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah sekali untuk diterapkan. Para tokoh yang berkontribusi dalam pengembangan teori belajar humanistik antara Light Arthur, yang kedua Abraham Maslow, dan yang ketiga Carl Rogers. Definisi dari teori humanistik adalah teori belajar yang memanusiakan manusia. Pembelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. Teori ini tidak lepas dari pendidikan yang berfokus pada bagaimana menghasilkan sesuatu yang efektif, bagaimana belajar yang bisa meningkatkan kreativitas dan memanfaatkan potensi yang ada pada seseorang. Teori humanistik ini muncul sebagai perlawanan terhadap teori belajar sebelumnya, yaitu teori behavioristik, yang dianggap terlalu kaku, pasif, bahkan penurut ketika menggambarkan manusia. Kelebihan dari teori belajar humanistik Yang pertama, aplikasi teori ini bisa memunculkan kreativitas peserta didik atau orang yang belajar. Hal ini terjadi karena teori ini berpusat pada orang yang belajar, bukan pada materi yang harus diberikan kepada peserta didik. Kedua, tenaga pendidik justru memiliki tugas yang lebih ringan, tidak terpaku untuk menyelesaikan materi, tetapi lebih fokus pada pengembangan setiap individu. Yang ketiga, teori belajar humanistik adalah pilihan kiblat yang cocok, terutama untuk pendidikan yang bersifat membentuk karakter, mengubah sikap, atau menganalisis fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat kita. Kelemahan dari teori belajar humanistik Pertama, aplikasi teori ini memungkinkan peserta didik untuk sulit memahami potensi dirinya sendiri. Ini terjadi karena tenaga pendidik yang terlalu melepaskan peserta didik dalam mengeksplorasi dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik yang tidak berminat untuk mengikuti proses belajar akan tertinggal dengan peserta didik yang lain yang sudah memiliki niat untuk belajar dan memperbaiki diri. Ketiga, peserta didik memiliki potensi untuk menyalahgunakan kebebasan yang diberikan padanya. Bagaimana? Apakah sekarang teman-teman sudah mulai mengetahui secara mendalam mengenai belajar? Saya harap sudah ya. Semoga juga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami cara belajar agar untuk mengoptimalkan upaya teman-teman dalam belajar supaya mendapatkan hasil yang bagus juga saat ujian nantinya. Semoga video ini bermanfaat. Saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabili Taufik Wulidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!